Hujan disertai badai pasir terjadi di kota Mekah minggu malam waktu Saudi. Beberapa fasilitas tenda Jemaah Indonesia rusak, baik ada di Padang Arafah maupun yang ada di Minah. Jemaah langsung mengevakuasi keluar tenda. Ini 5 menit setelah kejadian badai pasir dan juga hujan lebat melanda kawasan Arafah. Dampak yang sangat signifikan kita lihat di sini adalah AC dari tenda-tenda yang ada di misi utama haji Indonesia. Ini memang sebagian besar sudah tergeletak seperti ini. Dan kalau bisa kita lihat ke bagian dalam, ini adalah apar. Apar yang juga keluar dari posisi yang ada di dalam. Kita bisa bayangkan betapa kencangnya angin dan juga hujan deras yang terjadi pada sekitar pukul 6 lewat 30 waktu Arab Saudi. Namun sampai saat ini, panitia penyelenggara ibadah haji Indonesia atau PPI Hadi Arab Saudi belum mengkalkulasikan beberapa kerugian, begitu pun juga terkait korban. Karena sampai saat ini masih dilakukan identifikasi dan sejumlah Jemaah calon haji Indonesia yang sudah berada di Arafah juga diungsingkan ke tempat yang lebih aman. Padai pasir yang merusak beberapa tenda di Arafah dan Minah terjadi sejak pukul 18.30 waktu Saudi. Saat itu, sebagian jemaah sedang melakukan sholat maghrib berjemaah bersama Amirul Hajj, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.